Gudang Inilah gudang yang dijadikan agen pendistribusian gas melon di Desa Malakasari, Kecamatan Valendah, Kabupaten Bandung Gudang ini dijadikan tempat penyuntikan gas oleh keempat pelaku Praktik curang penyuntikan tabung gas melon subsidi ke tabung 5 kg didalangi oleh tersangka Roy yang merupakan pemilik depot Aksi keempat pelaku ini telah berlangsung selama 8 bulan Akibat aksi kejahatan keempat tersangka banyak warga yang merasa dirugikan setelah membeli gas di agen tersebut Pasalnya gas yang biasa digunakan oleh warga bobotnya menjadi berkurang Berhasil mengungkap kasus penjualan tabung gas ilegal yang dilakukan oleh saudara K alias Roy yang sudah dilakukan kurang lebih selama 8 bulan Jadi pada awalnya Polresta Bandung khususnya unit tipiter Polresta Bandung ini mendapatkan informasi dari warga masyarakat ada penjualan tabung gas yang habis sebelum waktunya habis dan harganya di bawah harga normal Dari harga tabung gas yang 5,5 kg itu harganya bisa lebih murah 30.000 rupiah Sedangkan yang tabung 12 kg itu harganya bisa lebih murah 60.000 rupiah dibandingkan dengan harga normal Berdasarkan informasi dari warga tersebut Satreskrip Polresta Bandung melakukan penyelidikan Dari mana asal sumber daripada tabung gas ini Dan didapatkanlah gudang ini Dimana gudang ini adalah miliknya tersangka K alias Roy Dimana gudang ini sudah 8 bulan disewa Dimana Roy ini adalah salah satu pengusaha pemilik izin pangkalan gas subsidi Jadi dari awalnya sisa-sisa Tabung gas subsidi ini yang tidak terjual Disuntikkanlah ke tabung gas kosong Yang 5,5 kg maupun yang 12 kg Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat pelaku dijerat undang-undang Tentang migas dengan ancaman hukuman kurungan penjara 6 tahun Dengan denda mencapai 60 miliar rupiah Akibat perbuatan keempat pelaku negara menelan kerugian Hingga mencapai 700 juta rupiah Rezi Tia Prasaja, Bandung TV